Dua orang penagih hutang atau debt collector di Kramat Jati, Jakarta Timur diringkus polisi setelah mengancam akan membunuh keluarga nasabah. Ya, saat diamatkan, petugas menemukan sebilah pisau dapur yang diduga dijadikan alat untuk mengancam anak korban. Suasana di jalan datung Tonggara, Kramat Jati, Jakarta Timur mendadak ramai setelah kedatangan polisi meringkus dua orang penagih hutang atau debt collector. Keduanya diringkus polisi karena menagih hutang dengan bentuk ancaman kepada anak nasabah yang masih di bawah umur. Nasabah bank keliling ini mengaku sudah menyetorkan uang 100 ribu rupiah di pagi hari dari total hutang 400 ribu rupiah. Namun di sore harinya korban kembali ditagi. Setelah mengambil AP dari anak yang umur, belum wakilnya umur, diambil dan selanjutnya itu diancam. Selanjutnya diancam, dia mengambilkan peso. Kalau kamu nggak jawab, akan saya bunuh. Kedua debt collector dibawa ke kantor Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara barang putih yang diamankan, sebilah pisau dapur yang dijadikan alat mengancam anak korban. Muhammad Subatri Arifqi melaporkan dari Jakarta.